Mangkok batok kelapa, cendol hitam atau dawat hitamnya dulu, kita sajikan, ya warnanya hitam. Pakai apa hitamnya itu Pak? Ya betul, areng. Setiap usaha pasti ada duka-duka, ya intinya kita jangan terlalu mengeluh, ya namanya kita jualan es itu pasti terkandala musim, ketika musim hujan janganlah kita mengeluh. Kita jalanin seikhlas kita. Gula nangka di sini dimasaknya, gula pakai nangka, nangkanya juga dimasak, komplit. Jadi ada nangkanya, ada ketan hitamnya, ada durian juga, sangat terjangkau banget. Pokoknya kalau di lain tempat, ya kalian bolehlah bandingin harga aja. Kita menjaga kuliner khas kita sendiri, mensyukuri itu yang berat. Kalau disyukuri sudah otomatis disyukuri, kalau mensyukuri yang paling berat. Usaha ini diberapa lama Pak? Ada tujuh tahun. Karena alam itu lancar. Ya Alhamdulillah, karena saya menghobinya di Es Dawet ini, jadi ya saya jalanin. Jadi awalnya dibejualannya jadi hobi? Emang saya hobi kuliner gitu, intinya saya hobi kuliner di Es Dawet gitu. Begitu saya sudah nggak kerja, saya buka usaha sendiri. Kebetulan secara ototidak, kalau saya sendiri ototidak. Saya belum pernah istilahnya berguru, ataupun ngikut orang, jualan awalnya itu belum pernah. Jadi saya cuma belajar menu dasar varian rasa ini yang cocok untuk masuk ke Es Dawetnya apa itu. Tidak monoton satu rasa, biar ada variasi, biar ada banyak pilihan gitu. Alhamdulillah, saya siap menerima pesanan dalam bentuk kemasan tap, ataupun untuk catering-catering. Kalau untuk modal gerobak, itu saya ada sebagian penghasilan dari kerjaan dulu, saya sisihkan. Saya beliin peralatan, satu persatu, nyicil. Saya proses untuk pembuatan gerobak, saya sendiri, jadi tanpa dibuatin orang. Secara kita melihat gerobak orang-orang di jalan, kayak gimana bentuk ban modelnya. Sesuaikan dengan keinginan kita, sesuaikan dengan apa yang ingin kita jual. Sekitar 800 satu set, itu baru roda, roda satu set. Untuk gerobaknya, total kayu sama roda, ya 1 juta sudah. Itu belum sama peralatan. Peralatan, dulu saya belum pakai mesin, belum pakai cap sealer. Cap sealer baru berjalan 2 tahun ini, ngikutin jaman. Ngikutin jaman, bagaimana yang positif kita ambil, yang baiknya kita ambil. Pokoknya setiap ada masukan dari customer, pelanggan setia, tetap kita sharing dulu, sesuai kemampuan kita. Kalau kita mampu, ya kita jalanin. Alhamdulillah disitulah. Yang termahal itu dari customer, bukan dari istilahnya kita berguru ke orang. Yang mahal itu dari customer, supaya pelanggan ini tetap setia. Ya intinya, ngangenin gitu. Karena orang dawat hitam cuma di Purworejo, ketika dia merantau, ketika dia berjalan jauh, ketemu orang itu pasti dia kangen, kangen suasananya di kampung, khasnya begitu gitu. Ya kita menjaga kuliner khas kita sendiri, itu yang kita jaga. Kalau untuk dawat hijau, alias dawat ayu, itu banjar. Cuman disini mayoritas perbedaannya di bahan, tidak cuma di warna. Bahan beda. Kalau saya sendiri sama jualan di Tangerang, masih keliling juga, nggak kagak manggal. Ya namanya orang keliling, suka dukanya lebih banyak daripada orang manggal. Kalau untuk di manggal disini, karena adik saya udah tidak jualan. Pertama kali dapat hasilnya tuh Pak? Ketar 200 perhari. Lumayan lah pada tahun segitu sih. Ya itu satu varian. Satu varian. Satu varian. Nah sekarang nih, di jaman sekarang nih udah lebih dong. Ya Alhamdulillah. Kalau untuk total habis, semua varian dari varian angka, petan hitam, sama durian yang saya bawa. Alhamdulillah kalau rejeki, pas rejeki saya, itu paling 800. Tanya dari jam berapa Pak di sini Pak? Pada jam 10 pagi sampai jam 17.30. Terkecuali hari Sabtu Minggu, biasanya lebih awal. Perbedaan untuk penyajian, jadi di Sdawad Hirang itu hanya pakai mangkok. Apa? Karena mangkok saya sering pecah, jadi saya ganti untuk yang ke orisinil. Yaitu menggunakan batok kelapa. Cuman umumnya pakai mangkok keramik. Nah karena saya ingin memberi kesan beda, ciri khas saya juga. Jadi saya pakai yang batok kelapa. Untuk satu porsi original harga Rp6.000. Untuk rasa nangka sekarang Rp8.000. Pakai rasa petan hitam juga Rp8.000. Rasa durian kita agak beda, walaupun harga durian mahal kita hanya Rp13.000. Untuk rasa mik, nangka dicampur durian juga itu Rp15.000. Serta rasa komplit. Jadi ada nangkanya, ada petan hitamnya, ada durian juga. Itu cuma Rp16.000. Sangat terjangkau banget. Pokoknya kalau di lain tempat, ya kalian bolehlah bandingin harga aja. Ini pakai daging durian. Yang wujudnya sudah dagingnya aja. Daging durian. Kemudian kita kasih santannya. Apa ini santan ya? Santannya yang kental. Karena kalau kecampur es, dia akan mencair, tambah cair. Jadi tambahnya, ya harus pakai yang kental. Yang terakhir, gula nangka. Gula nangka di sini, dimasaknya gula pakai nangka. Nangkanya juga dimasak. Jadi nggak cuma campuran saja. Jadi tetap dimasak bareng. Es Dawat Irang Mas Barep. Kasper Warjo ya. Unik banget nih pakai batok lapa. Biasanya orang pakai mangkok di sini, dia pakai batok lapa. Ciri kasihnya dia di sini. Dan gue ambil porsi lengkap. Pakai ketan hitam. Pakai nangka juga. Yang pasti yang ini ya, andalannya ya. Dawat Irangnya ini. Gue cobain dulu ya, rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ini karena durian memang aromanya khas banget ya. Jadi lebih dominan ke durian nih. Baunya enak banget. Manisnya nggak terlalu manis banget. Pas menurut gue ini. Hmm. Dawatnya juga lembut banget. Enak guys. Jarang-jarang ya makan dawat hitam kayak gini ya. Gue baru cobain nih. Ini pakai durian, pakai ketan hitam. Enak juga. Ini satu porsi. Satu mangkok besar ini. Rp. 16.000. Di sini masih terjangkau nih. Jadi buat teman-teman yang lagi lewat sini nih. Mampir aja ke sini nih. Di daerah pondok gede ya. Di belakang mall. Kelasa pondok gede pokoknya. Yang arah mukolobeng buaya deh. Di pojokan seperti ini. Di pinggir jalan. Satu-satunya nih ada es dawat. Mas Barp. Kas Kuarjo. Ini cocok banget ya siang bolong. Panas-panas. Minum es seperti ini. Seger banget. Bener-bener unik. Mangkoknya. Dan ternyata memang banyak banget loh ini. Mangkoknya agak dalem. Jadi isinya banyak. Airan juga banyak. Jadi gak tingkat sedikit. Enak banget. Ini dawat irengnya masih hitam-hitam gini. Jadi katanya tadi bapaknya awalnya kerja ya. Sekarang dia buka usaha seperti ini. Walaupun katanya awalnya otodidak. Jadi belajar itu sambil berjalan ya Pak ya. Sambil berjalan dia jualan. Sambil belajar juga. Dan. Apa namanya. Respon dari pelanggan-pelanggannya. Kasih masukan dia terima dengan baik. Dia cari dikoreksi. Apa yang kurang diperbaiki. Dan sudah 7 tahun di sini nih ya. Berjalan lancar Alhamdulillah. Perhari bisa 800 ribuan. Cuma jualan ini aja nih guys. Di pinggir jalan. Mantap. Enak banget. Kalau kalian penasaran lagi lewat sini. Mampir-mampir aja nih cobain. Es dawat tirang emas barep ya. Kasper Jo di sini. Harga mulai dari 6 ribu yang original ya. Es dawat, gula, dan santan. Ada yang pakai nangka. Ada yang ketan. Ada yang durian. Jadi dia banyak varian rasanya juga guys di sini. Dan dia juga sudah tersedia di greput sama shopee put. Yang pertama bagi saya, satu hobi. Apapun usahamu, apapun usaha Anda, usahakan yang hobi Anda sendiri. Jangan ngikutin tren, jangan ngikutin yang viral-viral. Karena belum tentu itu hobi Anda. Kalau itu udah hobi Anda, hati-hati terhadap customer. Suatu saat customer ada yang mengetes Anda. Mas, coba deh rasain bikinan Anda sendiri. Kalau bukan Anda hobi Anda, Anda akan kaget. Dan Anda juga akan diketetawahin oleh customer. Itu yang pertama. Yang kedua, jalanin sesuai hati. Jangan, boleh target. Umumnya target. Kalau saya tidak pakai target. Saya jalanin karena hobi. Sesuatu yang karena hobi pasti dibawa senang, dibawa santai, dibawa enjoy, dinikmatin. Itu pasti yang pertama. Yang terakhir jelas, mensyukuri. Itu yang berat. Kalau disyukuri, udah otomatis disyukuri. Kalau mensyukuri, yang paling berat. Saya... Terima kasih telah menonton!